Tema My Waifu untuk LWP Pro Selamat datang di Nezer Grid. Hari ini kita akan mereview tema yang berjudul My Waifu. So, bagaimana temanya? Mari kita langsung masuk aja ke videonya. Dalam tema ini, kamu akan disuguhkan dengan tampilan yang penuh dengan warna dan pemandangan sebuah kota. Di atas layar terdapat pertanggalan dan juga suhu serta cuaca. Turun ke bawah sedikit, terdapat tahun dan juga jam dengan format teks. Di pinggir tengah terdapat sebuah laci pemberitahuan. Jika ada notifikasi masuk, maka di lingkaran ini akan muncul ikon lonceng. Untuk melihat notifikasi lengkapnya, tinggal tap ikon lonceng ini dan secara otomatis laci notifikasi akan terbuka. Kamu bisa melihat semua notifikasi yang ada. Jika sudah, kamu bisa menghapus semua notifikasi dengan cara tap tombol hapus. Maka secara otomatis, laci notifikasi ini akan tertutup dan ikon lonceng akan hilang. Untuk kamu yang ingin menggunakan tema-tema dari Nazercrit, kamu bisa cek official store Nazercrit melalui link ID dan karya karsa. Di sana, kamu bisa memesan tema-tema premium dan juga banyak tema gratis yang tersedia. Jadi tunggu apa lagi buat ponsel kamu menjadi berbeda dari yang lain dengan KLWP dan tema dari Nazercrit. Di bawah layar terdapat 3 ikon wajib, yaitu kontak, kamera, dan juga mile. Serta titik koordinat GPS kita saat ini. Naik ke atas sedikit, terdapat wajah karakter yang akan berubah-ubah sesuai dengan indikator baterai. Makin penuh baterai-mu, semakin dia senang dan ramah. Jadi jangan sampai buat dia marah ya. Dan sebelum ke tahap selanjutnya, gue asumsikan kalian sudah mendownload semuanya, dan setelah itu, kalian tinggal install Nova Launcher dan KLWP Pro-nya. Dan langkah yang kedua, kita akan mengatur tampilan layar kita agar terlihat lebih bersih dari mulai menghilangkan notifikasi bar dan juga dock yang ada di bawah. Dengan cara, kalian buka Nova Launcher, tap lama di layar, pilih setelan, pilih menu desktop, lalu pilih dock dan matikan. Setelah itu kembali. Lalu gulir ke bawah, di menu indikator gulir, pilih tidak ada atau non. Kembali ke menu utama, kalian pilih Drawer, gulir ke bawah, lalu hilangkan centang di indikator gulir. Setelah itu kembali ke menu utama. Masuk ke menu tampilan dan nuansa. Scroll ke bawah, lalu matikan menu tampilkan bilah pemberitahuan, seperti ini. Lalu di step terakhir, kita jadikan Nova sebagai launcher default, dengan cara scroll ke paling bawah, lalu pilih peluncur default, dan pilih Nova. Dengan demikian, kalian sudah membersihkan layar awal dari ponsel kalian. Selanjutnya, kalian tinggal bersihkan dan rapikan seperti di video. Langkah ketiga, kalian setting KLWP dengan cara buka KLWP, dan berikan semua permission yang diperlukan, seperti di video. Lalu buat projek baru, seperti di video. selamat menikmati, Sampai jumpa. Selamat menikmati. Setelah kalian berhasil menjadikan kawp sebagai live webpaper, kalian ekstrak file custom yang sudah didownload tadi, dan pindahkan foldernya ke memori internal. Setelah semua persiapan sudah selesai, kalian tinggal install temanya dan tinggal terapkan. Itulah tadi review dari tema My Waifu. Jika ada pertanyaan ataupun request, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Semua link ada di kolom deskripsi dan untuk password ada di video. Jadi tolong tonton sampai habis, karena untuk saat ini gue bakalan kasih tema-tema premium secara gratis. Selamat mendownload, and then see you next time.